Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu ditambahkan rejekinya, amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini, yaitu Siap-siap, Kementerian Sosial Pusat siapkan skenario ini untuk para penerima manfaat PKH dan BPNT di tahun 2022 KPM PKH dan BPNT harus siap Ada yang tidak terduga, termasuk bantuan BPNT bisa ditarik tunai Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Dan di bulan Januari 2022 ini, akan ada kejutan giveaway kembali Bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload Dan tidak di skip-skip informasinya Oleh sebab itu, simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya Oleh sebab itu, selalu berikan jempol like-nya ya Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua, ada info PKH terbaru hari ini Ataupun BPNT hari ini Siap-siap, Kemensos Sudah siapkan skenario ini untuk para KPM PKH dan BPNT Di tahun 2022 KPM PKH dan BPNT harus siap Ada yang tidak terduga Termasuk bantuan BPNT bisa ditarik tunai Ada informasi penting bagi para penerima manfaat KPM PKH maupun KPM BPNT Nah supaya tidak ada lagi KPM yang bingung Penyebab tidak cair bantuannya Baik PKH maupun BPNT-nya Yang sudah 1 tahun atau lebih Ini tidak cair-cair Tahap 1-nya maupun tahap 2-nya Bahkan untuk tahap 3 dan tahap 4-nya Juga bagi KPM PKH maupun BPNT Yang baru cair 1 kali Nah penyebab utamanya adalah Yang pertama Belum padanya data KPM dalam proses pemadanan data Antara Dukcapil Daerah dan Dukcapil Pusat Yang kedua Belum terdaftar di DTKS nama pesertanya Yang ketiga Belum memiliki ID BDT di dalam data DTKS Sebab saat ini baik Bansos PKH maupun BPNT Memiliki acuan yang berbeda dengan tahun sebelumnya Untuk tahun 2022 ini acuannya yang pertama Di data DTKS ini harus padan dengan Dukcapil Yang kedua sesuai hasil verifikasi kelayakan BNBA Yang dilakukan pihak pemerintah daerah dalam 1 bulan sekali Sehingga apabila hasil tertera tidak layak Maka otomatis tidak cair bantuannya Nah hal ini bisa terjadi karena KPM meninggal Ataupun naik tarot hidupnya Bisa juga ada data KPM yang bermasalah Selanjutnya yang ketiga Perubahan pemutahiran data saat ini Sudah tidak bisa seperti dulu lagi Yaitu lewat aplikasi EPKH pendamping Tetapi lewat sistem offline melalui Microsoft Excel Ke pusdatin Baru setelah itu data DTKS bisa ada perubahan Baik dari segi nominal maupun yang berdasar Palitnya data komponen Yang keempat perubahan fokus bantuan sosial Jika dulunya mengurangi beban KPM Atau penerima manfaat Maka pada tahun 2022 ini Kemungkinan akan ada produksi usaha Sebab saat ini Yang menaungi para penerima manfaat PKH atau BPNT adalah Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Yang kelima untuk BPNT yaitu adalah Bantuan panganan tunai Maka sesuai peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2017 Bahwa bantuan sosial bisa diambil Sesuai barang ataupun uang Maka Kementerian Sosial akan melakukan kontrol Dan penanganan bantuan BPNT Agar supaya yang diambil tunai ini bisa dibelanjakan Sesuai dengan aturan Seperti untuk karbohidrat, protein, sayur, buah-buahan, vitamin, dan mineral Dan tidak untuk membeli rokok ataupun miras Bahkan bisa juga nantinya para KPM PKH atau BPNT Ini bisa belanja di warung manapun Yang dapat menjadi tempat transaksi pencairan PKH ataupun BPNT Nah yang perlu dipahami oleh para KPM semua adalah Bahwa mekanisme pendataannya berbeda Antara bantuan PKH dengan bantuan BPNT-nya Jadi tidak semua KPM PKH ada BPNT-nya Begitu juga sebaliknya Nah untuk memastikan apakah data para KPM PKH atau BPNT Ini bermasalah atau tidak Satu-satunya solusi adalah dengan mengecek lewat 6NG Melalui operator di kelurahan ataupun desanya Sebab di aplikasi 6NG itulah Nama para KPM ini bisa diketahui Bermasalah atau tidak bagi yang belum cair Dan intinya semua bantuan itu prosesnya panjang dan tidak instan Sebab tidak mungkin dalam sekejap Data dapat padan dan langsung cair Ada tahapannya dan butuh waktu yang lama Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya